Kita berjumpa kembali dan hari ini kami dari Parti Gerindra, Parti Gerakan Indonesia Raya mendapat kehormatan menerima Prof. Yuswil Nizamahendra, Ketua Umum Parti Bulan Jintang, serta rombongan untuk pimpinannya hadir Sekjen, hadir Ketua Manjir Suruh, hadir kota-kota DPP, Parti Bulan Jintang, Sekjennya, sekaligus Wakil Menteri Tenaga Kerja hadir di sini. Ini dalam rangka saya kira kita semua memahami bahwa sebentar lagi kita melakukan tugas konstitusi kita menghadapi penulian umum yang sudah kurang dari satu tahun lagi. Saya kira sudah sangat wajar dan sangat perlu impinan partai-partai politik sebagai wakil-wakil rakyat dan yang menjalankan atau yang berjuangkan aspirasi dan harapan-harapan rakyat. Sudah sepatasnya lah bahwa kita terus-menerus lebih intensif lagi untuk melaksanakan komunikasi politik. Kita tukar menukar pandangan, tukar menukar pengalaman, dan saling menyampingkan saran. Jadi ini saya kira sangat penting dan saya terima kasih Profesor dan teman-teman. Sebenarnya kita sudah sahabat lama, saya sudah kenal Profesor Musul, penanggulia 40 tahun Pak ya. Jadi pasal Musul, kita sudah sepakat bahwa bagaimana dengan kawan-kawan. politik kita, keyakinan saya, dan saya sudah sampaikan, indahnya politik kita itu politik di antara keluarga besar. Jadi demokrasi kita harus mencirikan kekeluargaan. Saya kira itu keyakinan saya bahwa proses demokrasi ini sangat penting. Kita perlu untuk saling mengoreksi, saling ingatkan, tapi kita dalam rangka, dalam suasana kekeluargaan. Jangan ada saling menghujat, saling mengejek. Hal-hal yang negatif seperti itu tidak pantas, dan tidak perlu, dan tidak cocok untuk budaya Indonesia. Saya kira itu yang tadi, saya lihat, Pak Tuan, jadi sebetulnya ini teman-teman kawan lama. Dan kawan lama pun belum tertentu, setiap saat itu sependapat. Sering kita berbeda-beda, tapi tetap kita harus berusaha, Pak Tuan. Saya kira itu, Pak Tuan. Silahkan. Baik, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 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 Terima kasih.